Kajian yang cukup lama ditanggap untuk obat tersepilih. Tahun 2008, POKATI sudah menyebutkan agar para pakar, baik pakar astronomi maupun jaringan di seluruh negara-negara POKATI untuk melakukan pengkajian kalender global dalam langkah penyatuan penanggaran umat Islam. Kemudian, selentetan kajian telah dilakukan, yang paling adil adalah tahun 2016 di Istanbul, Burki, diadakan konferensi penyatuan kalender global Islam yang dihadiri oleh kurang lebih 60 wakil-wakil dati berbagai negara. Dan dari sana ditumuskan satu rumusan kalender global yang kemudian disepakati. Sebelum itu juga tahun 2009 telah diadakan pertemuan di Angli Syariah dan Allah untuk mengkaji kalender global ini. Jadi, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah mengacu kepada keputusan-kesutusan internasional tersebut. Jadi, kalender yang disusun oleh Majelis Sabci itu menggunakan kriteria atau parameter kalender global yang diutuskan tahun 2016 di Turki sebagai kesepakatan patrik mukadir tentang bentuk kalender tersebut. Jadi, kita Majelis Takji sendiri dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2015 telah memutuskan untuk mengumpayakan penerapan kalender global dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bisa menerimanya sehingga kita dapat menyatukan sistem penantaran Islam termasuk untuk kepentingan-kepentingan menghentukan waktu-waktu ibadat. Mengapa agendam global? Karena ada ibadat umat Islam yang waktu perlaksanaannya terkait di tempat yang lain yang jauh seperti ibadat, puasa, sunat, mahlabat. Waktunya adalah pada hari jamanan haji melakukan hukum di padang Arapah di Mekah sehingga jatuhnya tanggal 9 Jorja di Arapah itu kita upayakan sama di seluruh dunia sehingga puasa Arapah dapat dilaksanakan pada hari peristiwa hukum jamanan haji di Arapah tersebut. Kalau selama ini, ya sekarang kadang-kadang berbeda kadang-kadang kebetulan sama. Kalau berbeda di Arapah sudah ada 9 Jorja di tempat lain termasuk di tempat kita bisa jadi belum 9 Jorja sehingga kapan puasa Arapah dapat dilakukan. itulah sebabnya mengapa antara lain kita memilih calendar global dan calendar global yang kita pilih itu adalah kesetakatan terakhir secara global antara berbagai komponen masyarakat Islam dari seluruh dunia.